DPR RI telah mengungkap calon tunggal yang akan menjadi Panglima TNI baru menggantikan Jendral Andika Perkasa. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan calon tunggal tersebut adalah Kepala Staff Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudho Margono. Yudho Margono lahir dari keluarga petani. Latar belakang keluarga inilah yang membuatnya memahami arti penting perjuangan hidup. Ketika mendaftar tentara di AAL Surabaya, Jawa Timur, Yudho Muda harus menampu perjalanan dari Madiun ke Surabaya menggunakan bus. Ia bahkan terpaksa menumpang tidur di masjid selama mengikuti proses seleksi AAL karena tak memiliki sanak saudara di Surabaya. Rupanya, Yudho memiliki kedekatan dengan sosok Jendral Andika Perkasa. Kedekatan itulah yang dinilai akan mempengaruhi keputusan Presiden Joko Widodo. Co-founder ISDS, Edna Caroline Patisina, menyatakan kedekatan itu sedikit banyak membuat Jokowi memilih Yudho sebagai calon panglima TNI.